Halo semua, balik lagi ke rekomendasi mingguan untuk tanggal 28 November sampai tanggal 2 Desember. Nah, perhatiin di tanggal 30 ini kemungkinan bakal ada rebalancing karena akhir bulan dan ada MSCI juga. Jadi kita melihat bahwa bakal ada pergerakan saham yang pergerakannya lumayan signifikan untuk menjelang masuknya ke MSCI dan juga ke ruangnya dari MSCI. Nah, pertama-tama kita lihat dulu secara IHSG, IHSG memang masih lagi sideways, di mana daerah 7100-7130 adalah daerah resistennya, dan juga daerah 6950-6980 sebagai daerah supportnya. Nah, kita melihat bahwa kemarin hari Kamis, IHSG itu mencoba untuk break resistennya, tapi gagal lagi dan kita melihat candle-nya menurun, yang berarti artinya masa penjualan di atas ini masih kuat. Tapi hari Jumat kemarin, sempat IHSG turun, tapi terjadi sebuah rejection, terutama di closing. Kita melihat pada harga closing, banyak sekali saham-saham yang sebenarnya ditarik naik ke atas. Ya, ini masih berarti bahwa IHSG tentu masih bakal sideways, kita masih bakal menunggu lagi apakah IHSG bisa break ke atas atau break ke bawah. Nah, kalau kita melihat dari secara global ya, secara global Dow Jones bagus, Dow Jones itu naik terus, secara perlahan naik terus, dan ini kemarin ada resisten daerah sini, 34.170 sudah di break. Nah, ini jadi menarik, sebuah positif buat IHSG bahwa kita melihat bahwa pasar Amerika ini sebenarnya masih naik. Jadi sebenarnya bakal bagus juga buat IHSG. Makanya kita melihat bahwa sekarang secara sektoral, secara sektor finansial, ini juga masih sideways, di mana kita bisa melihat ini ada potensi untuk break dalam waktu dekat. Ya, kita lihat, sudah mulai mengecil, tinggal lihat apakah ini bisa break ke atas. Kalau bisa break di atas garis hitam di atas ini, dia cenderung bakal baik buat IHSG kita, karena kan sektor-sektor finansial itu biasa lebih memiliki market cap yang lebih besar, atau memiliki bobot yang lebih besar daripada IHSG, ya dibandingkan dengan IHSG. Oke, jadi kita menunggu bahwa ini bisa break, ya. Kalau misalnya kita lihat bank-bank besar BCA, nah BCA kemarin daerah all-time high-nya 9.000, ya. Masih belum di break, sampai di 9.000 dia kempes, tapi ini cuma turun satu detik kemarin. Jadi ada chance kalau BCA break 9.000, ini juga bakal menarik banget. Nah, kita lihat bahwa lain juga. BRI, ini sudah break resistant, bagus. Salah satu stoppik mingguan, BRI juga sudah break, tapi masih tipis. Oke, nah kita melihat bahwa ini sebuah potensi yang bagus, sebuah pertanda yang bagus, ada kemungkinan IHSG bisa break minggu depan. Oke, kita lihat juga setara dollar, ya. TXY domain menurun. Kemarin waktu hari... Nah, hari Kamis minggu lalu sudah mulai break, bikin lower low. Nah, ini bagus. Ketika dollarnya menurun, otomatis IDR kita juga lumayan kuat. Dollar tadi Rupiah masih di sana-sana saja, ya, yang penting dia nggak bikin high lebih tinggi. Yang penting dia nggak tembus di level 15.700, ya itu cenderung lumayan bagus seperti IHSG kita. Oke, kita lihat dulu. Jadi ya, kalau finance-nya minggu depan break, ada chance ini juga bisa bakal break. Sama juga dengan finance, ini agak mirip chart-nya. Ini so far masih di sini. Nah, resistance-nya mulai menurutnya, berarti ada kemungkinan ini bisa ada chance perlawanan di mana ya, ini bisa break ke atas. Oke, kita lihat nunggu lalu, kita ada call buffin, ya. Oke, nah, buffin sendiri sebenarnya cenderung lebih ke arah sideways, sih, sebenarnya. Ya, jadi kalau kita lihat, memang karena IHSG sideways, ya, ada sebuah resistance yang kuat di atas ini. Ya, dan juga ada support daerah sini. Ya, masih bolak-balik. Ini sebenarnya masih daerah sebuah daerah entry yang bagus, ya. Di mana kita bisa melihat level 1070-nya adalah level yang lumayan kuat. Karena beberapa kali support-nya bertahan di daerah sana. Nah, jadi so far ini secara trend kecil ini masih sideways, ya. Secara minor ini masih sideways. Tapi kita melihat bahwa kita minggu lalu entry di 11.20-11.45. Dengan level CL di 1095, ya, otomatis karena hari Kamis ini close di bawah 1095. Ya, kita untuk mingguan kita CL terlebih dahulu. Ya, but overall, kalau kalian masih mau entry point, silakan saya entry point baru di 1070-1085. Ini masih lumayan menarik, karena ini masih di sideways-nya, masih di daerah support-nya. Ya, balik lagi, akan lebih baik jika kita bisa dapat di 1085 dan bisa baik ke 11.45. Itu dulu. Oke. Yang kedua ada cars. Nah, cars sendiri juga sideways sama dengan kita melihat KP handle-nya masih terjadi kemarin. Ini udah mulai break lower low, ya, otomatis kita bisa katakan KP handle-nya kurang valid di sini. Karena kita melihat bahwa ini, oh, ini ternyata udah break, ternyata masih turun lagi. Jadi ada kemungkinan bisa membentuk sebuah pattern baru nantinya. Ya, kita tinggal tunggu waktu saja. Apakah pattern baru yang terbentuk itu bakal bagus. Nah, cars sendiri kita kemarin mengambil entry di 90-95. Ya, mumpung sampai 95, dengan target di 99, CL di 88. Nah, ternyata kita mulai bahwa, oh, ternyata cars-nya sampai ke atas ini gak kuat break. Gak kuat break, dan akhirnya menyeluruh CL kita di level 88. Oke, jadi ya, so far kita CL dulu untuk cars. Dan yang ketiga ada Bukalapak. Nah, dimana Bukalapak sebenarnya masih di daerah entry point kita, karena entry point kita di level 300-312. Ya, 292 merupakan support yang kuat untuk Bukalapak. Ya, kemungkinan besar ada chance jika finance kita break, ya, IHSG kita break. Mungkin saham-saham teknologi juga bisa membantu. Kita melihat Gotoh dan Bukalapak ada chance untuk mereka rebound. Nah, Bukalapak ini satu hal yang menarik, dimana hari Jumat kemarin membentuk sebuah doji. Kita lihat apakah senin bisa membentuk sebuah candle ijo sebagai confirmation. Jika candle yang ijo, itu tentu maka lebih bagus. Dengan resistance sekarang, kalau kita perhatiin, ya, ada resistance di daerah 3-16. Dengan support di 292. Otomatis, ya, ini sekarang bisa kita katakan, ya, daerah entry yang baru lumayan menarik. Yang penting jangan sampai dia close di bawah 292. Oke, so far buka, masih voting. Ya, voting loss. Cuma, ya, ini masih daerah entry, tapi belum sentuh CL. Yang keempat ada Dewa. Saham-saham bakri minggu lalu yang gerak itu bumi. Dimana kita melihat biasa kalau bumi gerak, rata-rata cenderung saham-saham yang saham-saham bakri lainnya ikutan jalan, gitu. Nah, sedangkan Dewanya belum jalan. Jadi ini merupakan sebuah entry point yang menarik juga. Kita melihat bahwa Dewa dari kemarin itu bola balik S59, 60, 59, 60. Nah, disini sempat nyentuh 62, tapi ya kempes lagi. Karena kita perhatiin bahwa kalau secara kecil, ya, secara kecil ini masih sideways, dan juga ada sebuah resistance kuat di level 63. Nah, so far Dewa masih di 60, ya, kita masih bisa hold. Dimana kita lihat, oh ini masih bola balik sih, masih menarik. Nah, entry point paling bagus, kalau kita lihat adalah di level 56 sampai 57. Karena 56 merupakan support yang kuat. Nah, kita perhatiin kita tarik balik dari sini. Dari September 56, selalu daerah Mantul. Ya, jadi otomatis ini masih cenderung menarik. Yang kelima ada HATM. Ya, HATM sendiri kalau kita lihat, sebenarnya secara overall trend masih bagus, ya. Ini masih uptrend, tapi ya mungkin memang butuh waktu lagi. Dimana ini 392 merupakan support yang kuat. Ini sekarang masih di 406. Kemarin high sempatnya itu 420. Ya, TP1 kita belum sampai. Tapi ya, kita lihat ini bahwa masih menarik. Ini masih, bahkan ini paling menarik daerah sini sekarang. Dekat 392, karena ini dekat dengan garis trendline. Jadi, karena kan dekat dengan garis trendline, otomatis ada chance ini masih bakal bantu ketika menuju sini, dia bisa mantul ke atas. Oke, ya, so far masih menarik. Jadi, overall minggu lalu sih, kita lumayan ada loss di rekomendasi mingguan, ya. Kalau yang harian masih beberapa, masih ada TP, terutama di live trade. Nah, karena kita melihat bahwa above feed-nya, ya, masih turun dulu. Kita bisa main on weakness, posisi yang bagus. Cars juga kemarin bikin lower low. Closing di 84, ya. Dengan support-nya padahal di 85. Dengan lower low, ya, agak kurang menarik. Sebaiknya sih dihindari terlebih dahulu. Bukalapak masih menarik. Dewa juga masih open, masih oke. Dan juga hard time juga masih menarik. Ya, dengan market yang sideways begini, cenderung agak sulit untuk kita mendapatkan momen yang tepat, gitu. Karena sideways itu kan cenderung pergerakannya buy low, sell high, gitu. Gak kaya ketika uptrend, kita bisa buy high, sell higher. Oke. Nah, tidak apa-apa untuk minggu depan, kita melihat lagi, kita mencari lagi saham-saham yang menarik. Oke. Yang pertama ada BBRI. Nah, kita lihat BBRI. Setelah overall, trend-nya bagus. Setelah major ini uptrend. Setelah kemarin downtrend, ini sudah mulai berubah. Dengan kita lihat ada sebuah pembentukan uptrend. Dari low ke high, high low, higher high, high low, higher high, high low, nah ini bikin higher high lagi. Memang secara range-nya agak kecil, cuma ini, setelah overall ini masih uptrend. Oke. Kalau kita bentuk channel-nya pun, ini juga kelihatan bahwa ini sebenarnya masih buah uptrend. Tarik-karis, masih trend-nya masih bagus, ini juga trend-nya masih bagus, ya. Oke. Nah, hal yang paling menarik adalah kita melihat bahwa BBRI kemarin ini berhasil membreak resistannya di sini. Nah, dia bikin higher high. Dimana 4.700an, selama ini gak pernah berhasil di-break nih. Selama beberapa bulan, dari bulan September. Nah, kali ini di-break, ya otomatis ini bakal cenderung menarik. Cuma balik lagi, BBRI, tipe mainnya mungkin harus agak slow, dibandingkan kalian kalau misalnya di BBNI yang bisa bergerak, mungkin sehari 7%, 5%, ya. BBRI mungkin agak slow. Cuma untuk kalian swingkan, ini lumayan cenderung menarik. Oke. Nah, kita cari dulu support terdekat, ya otomatis ini 4.700, se-resistant yang become support. Ya. Kita mengambil MA20 sebagai supportnya, 4630, dimana MA20 cenderung rata-rata sebagai batas dari rata-rata 20 candle terakhir gitu ya. Oke, cuma karena MA20-nya kalau kita lihat kemungkinan terlalu dekat ya, cuma 2%. Kita ambil di sini, ya 4560, ya pas 4%. Dimana 4560 ini sebuah, kemarin sempat matul di sini ya, jadi ya lumayan bisa dijadikan sebagai support. Walaupun supportnya bukan support yang kuat. Oke. Nah, kita entry BBRI di level 4580 sampai dengan 4750. Oke, dengan level CL, kalau dia break 4560, CL-nya di 4550. Dengan add one closing. Oke, resisten kita cari di atas ini. Nah, ini sebuah resisten lagi dimana angka 5000 ini ya. 4930, 970. Nah, angka ini merupakan resisten yang 10 buah ATH ini, harusnya ATH-nya BBRI ya. Oke, ini all time H-nya BBRI, kita mengincer, kalau BBRI bisa mencapai ke level all time H-nya. Oke, level 4940 sebagai resisten 1, atau TP1, dan TP2, kalau kita lihat dari Fibonacci, ya, kita bisa mengambil level 5150 sebagai TP2. Cuma ya, cenderung jujur aja agak berat. Kemungkinan, ya, kalau mau possible break ke sana pun, ya kemungkinan waktu indoor dressing. Oke. yang kedua ada CTRA. Kita ada CTRA. Kemarin sempat di-call, minggu lalu ya, di level sini ketika break, dan ini jalan, dan ini lagi koreksi sedikit, ya cenderung menarik. Karena ini ada resistennya yang lumayan kuat, 975, udah di-break. Oke. kita mengincar apakah dia bisa mencapai ke resisten atasnya di 1095. Oke, kita cari entry point, CTRA di 975, sampai dengan 1010, dengan level CL di 965, oke, TP1, ini juga ada sebuah resisten, 1050, dan TP2 di 1095. Oke, kalau kita perhatiin this and reward, ini harusnya lumayan menarik, ya, 975, CL di 965, 4% lebih, ya TP1, 4,5, 1 banding 1, 1 banding 2. Ya, overall kita lihat, ini menariknya karena, ini tuh support kuat, 910, dan juga ini resisten 975, yang cenderungnya kalau kita potong dari sini aja ya, secara minor, ini trendnya sideways, dan sudah di-break, ya ini ada chance dia bakal berubah arah, nih, kan kemarin masih sideways, ini ada chance dari low, high, high low, high high, nah, mungkin bisa mantuk ke sini, baru mantuk ke atas, oke, itu untuk CTRA, yang ketiga ada era, oke, ada era, nah, era sendiri ya, mungkin banyak yang melihat bahwa, wah ini, loh ini sampe downtrend nih, kenapa kita masuk, nah, kita melihat momentum di mana, ini sebenarnya ada sebuah pola divergence di era sini, ya, ini bikin low, sedangkan, ya, bahkan double divergence, kalau kita lihat, dari sini kita tarik, cuma ini aja lebih cukup, divergent di RSI, dan juga ada divergence di MACD, ya ini sendiru menarik, kita melihat risknya juga kecil, jangan sampai break 394, dengan target di 434, ya ini lumayan risk and reward sih, menarik sih, oke, era juga, udah cenderung agak lama, downtrend, ada chance ini bakal menjadi, pantulannya era kali ini, oke, kita perhatiin support yang baru dijaga, 394, oke, kita entry era di level 394, sampai 404, dengan CL 390, ya, 3,5%, ini resist, ini TP1, ya, 418, TP1, ini ada hatu resisten, daerah sini, dan juga hatu lagi resisten daerah sini, 418, dan TP2 di 434, oke, jadi bullish divergence, dengan harapan, dengan dari bullish divergence, ini bisa mulai gerak, bisa mulai mantu, oke, yang keempat, ada HMSP, sektor konsumen lagi menarik, dimana kita lihat HMSP, ini kemarin juga secara minor, ini sideways, ini sideways yang kelihatan, oke, dengan resisten 945, dengan supportnya, support kuat di 915, dan hari Juman kemarin di break, oke, MA20 juga di break, MACD mulai hadap ke atas, mulai golden cross, ini support ini menarik banget sih, kita lihat dari indikator, kita lihat dari resisten, ini lumayan menarik, oke, kita masuk HMSP di level 945, sampai dengan 965, dengan CL di 935, dengan acuan closing, jadi resisten yang become support ini, menjadi sebuah atas baru ya, oke, CL di 930, CL di 930, TP1, kita mengincar resisten ini, 1005, dan TP2, kita mengincar high yang terjadi di bulan Oktober akhir, 1060, oke, ya overall ini menarik, dari kemarin downtrend, terus dia membentuk sebuah, ini juga ada divergence mestinya ya, ada divergence, terus dia mulai break, high, sideways lagi, pelan-pelan naik, higher high, higher low, higher high, higher low, dan disini mulai compare, disini mulai sideways, setelah sideways ini volumenya bagus, dia break resisten, ya ini lumayan menarik untuk yang berapa, oke, yang terakhir ada saham matahari, yaitu MPPA, lebih tepatnya hypermart ya, tapi dari grup yang sama, LIPO, nah ini sebenarnya kita udah, main beberapa kali disini ya, cuma, kalau kita lihat overallnya minggu ini menarik banget, dimana kalau kita lihat trendnya, high, high low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, ya ini bagus, dengan volumenya yang kuat juga, dan kita kalau saham break resist, harus didukung dengan volumenya, nah secara kecil juga, trend kecil juga ini, kemarin ada resistance 184, baru di break, sekarang 298, ya ini otomatis lumayan menarik, dengan target kalau kita perhatikan, dari Fibonacci saja ya, ya daerah 200an resist, risk 230 ya, kita bisa mengincar di arah sana, oke kita, masuk, cek dulu, ya ini risknya cenderung agak gede, karena baru break, dan juga, pergerakan sahamnya lumayan kenceng, tapi gak apa-apa, karena ya, dengan risk yang gede, otomatis kita juga harus mengincar, reward yang gede gitu, jangan sampai risk kita, 6%, tapi reward kita cuma 3%, gak sebanding, oke kita masuk di MPPA, dengan level 184, sampai dengan 198, CL di 183, kalau dia close di 183, oke kita melihat resistance, nah ini pertama ada resistance disini, 12%, ini juga resistance kecil, 6%, oke kita bisa langsung mengincar di atas ini, level 222, karena pergerakan MPPA, kalau kita lihat, volatilitasnya lumayan gede, jadi kita bisa mengincar yang agak jauh, 222, dan juga resistance kuatnya kemarin disini, 234, oke karena kalau break 234, cenderung ini bagus banget, trendnya bakal kelihatan bagus banget, oke cuma yang perhatiin MPPA, kita tuh sering membentuk, candle yang begini, naik terus kempes, naik terus kempes, ini juga naik kempes, naik kempes, nah maka disarankan, kalau kalian mau, lebih ke arah trading, ya ketika udah nyentuh ke resist, misalnya besok nyentuh ke 222, ya disarankan untuk TP terlebih dahulu, ya ada chance kalian bisa dapat dibawa lagi, oke, jadi ya begitu aja untuk minggu depan, jadi ada 5 saham, BBRI, CTRA, ERA, HMSP, dan MPPA, ya disclaimer, saham-saham pilihan ini merupakan dari hasil analisa teknikal, tidak ada ajakan untuk membeli dan menjual, ya, semua risiko investasi dan risiko trading adalah keputusan dari investor dan trader masing-masing, oke, begitu aja untuk minggu ini, semoga mendapatkan swan yang lumayan minggu depan, dan semoga terutama IHSG kita bisa break di atas resistance, dan juga terutama di IDEX financial kita, oke, terima kasih semuanya, selamat menikmati, dan sudah terima kasih semuanya, ya, 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 mau jaman additions, ya, ya, Terima kasih.